Passo-passo pemencatan Pak Surya Dharma Ali ini ditengarai sebagai sinyal bahwa P3 ini akan pindah ke kubu Jokowi JK. Tanggapan ada? Saya kira terlalu pagi kalau kita seperti itu. Waktunya itu sudah tinggal sebut lagi. Iya, enggak. Maksudnya itu terlalu pagi kalau kita menyatakan seperti itu. Sebenarnya lebih pagi dari itu, Mukernas kedua di Bandung telah menyatakan ada tujuh nama untuk diusung oleh P3. Menjadi calon presiden dan wakil presiden. Dan nomor 1-2 itu adalah Pak Jokowi Dodo dan Pak Yusuf Kala. Artinya sejak awal arah P3 memang ke arah Jokowi dan Yusuf Kala. Nah, cuma pada waktu itu memang Saudara-saudara dari Mali juga ingin menjadi presiden. Nah, kami kan melihat realitas politik. Kita melihat rasionalisasinya. Karena kita juga harus seperti itu. Dan kami berhitung gitu. Nah, problemnya kan kalau ada ambisi pribadi dimasukkan di dalam hitungan politik dalam kepentingan yang lebih luas tentu akan berbeda. Nah, kami sebenarnya mengakomodasi keinginan beliau itu. Dan wajar. Wajar sekali. Kita akomodasi. Tetapi memang ada batasnya gitu. Nah, dan itu yang rupanya menjadi pemantik kekecewaan beliau kepada partai. Khususnya kepada para teman sejawatnya. Sebenarnya tidak tergantung oleh Pak Saudara Mali. Apakah dia di dalam atau di luar di P3. Kami bisa saja mengubah orientasi itu. Tapi kami ada mekanismenya. Mekanisme ini yang harus kita hormati. Bahwa ada keinginan seperti itu. Itu sudah terlihat jauh hari sebelum. Sebelum pertikaian ini ada. Mekanismenya apa nanti Pak Suarso? Ya, kita punya Mukernas ke depan. Dan itu yang akan menentukan arah koalisi P3. Nah, kita akan menentukan koalisi P3. Kalau boleh saya tanya lagi. Di Mukernas kedua ya. Di mana nama-nama calon presiden P3 itu ada nama Jokowi, Yusuf Kalan, dan Surya Darmali. Apakah nama Prabowo juga disebut di sana? Tidak ada nama Prabowo. Tidak ada. Artinya sebetulnya sejak awal tidak ada arah koalisi P3 ke arah Gerindra. Kemudian diputuskan oleh forum yang di bawahnya Mukernas. Yaitu Rapimnas. Jadi itu juga sebuah. Ya, kita belajar lah. Kita akhirnya menjadi proses pembelajaran yang panjang. Yang mahal harus dibayar oleh P3. Ada tuduhan dari, kalau saya tidak salah kutip dari pernyataan Pak SDA, bahwa ini sinyal yang sudah sangat jelas bahwa Pak Suarso dan kawan-kawan itu mengharapkan P3 ke arah Kubu Jokowi JK, karena ini akan menjadi pemerintah nanti, dan berharap ada kursi menteri di sana. Apakah itu salah? Saya kira tidak ada yang salah di situ. Kalau dia, beliau berpandangan seperti itu, sah-sah saja. Itu silakan saja. Karena kan partai politik memang dibentuk untuk berkuasa. Dengan kekuasaannya itu kemudian mensejahterakan rakyat, bukan untuk kepentingannya. Kan begitu. Nah, kalau kemudian di luar, itu hanya menjadikan akibat saja. Jadi, kalau ada kesempatan yang baik buat P3 dalam rangka menegakkan Amar Ma'ruf Nahimunkar, kenapa harus kita lewati? Pak Jokowi dan Pak JK sudah menyebutkan arsitektur kabinetnya. 34 posisi di sana, 18 profesional, dan 16 itu berasal dari profesional partai. Nah, kalau dari P3 sendiri, kementerian-kementerian mana yang pas untuk orang-orang yang sudah disiapkan oleh P3? Wah, itu ada agendanya lagi yang harus kita bicarakan. Jadi, saya kira belum saatnya untuk kita menyampaikan itu. Karena juga nggak pas saja untuk disampaikan. Pas-pas-pas saat ini, Pak SDI itu kan sedang melaksanakan rusuh lawatan ke beberapa tempat itu. Nah, tanggapan Anda seperti apa terkait itu? Saya kira kalau hanya untuk silaturahmi boleh saja. Tapi untuk bahwa kegiatan itu terkait secara konstitusi partai, saya kira sudah tidak. Dan saya kira teman-teman di bawah itu, para DPC dan DPW itu sudah jauh lebih cerdas dan arif. Rasu-rasu, kalau kita melihat ke belakang, P3 ini kan selalu bergabung bersama pemerintah. Apakah kursi menteri itu menjadi kunci untuk P3 tetap berada di pemerintah? Tidak selamanya. Tidak selamanya. Ya, tetapi kalau itu memang ditawarkan, ya alhamdulillah. Tapi sikap kita kan dari dulu adalah senantiasa menjaga stabilitas dari sebuah pemerintahan. Ya, kalau Anda mengatakan bahwa kalau kita melihat ke belakang, bahwa P3 itu sebetulnya arah koalisenya itu sudah sangat jelas ke arah Jokowi-JK. Tapi kemungkinan ini kalau boleh kita katakan bahwa ini ada kesalahan sejarah pada akhirnya ke kubu Prabowo. Nah, di beberapa kesempatan, Roma Hormuzi mengatakan bahwa kita akan istiqomah tetap berada di koalisi Merah Putih. Ya, itu tidak ada masalah. Karena memang kita masih taat asas dengan keputusan yang di Rapimas. Sekalipun itu bisa diperdebatkan keliru. Tapi silakan saja kita, dan kita juga jangan merasa tiba-tiba gitu. Berbalik kanan, itu juga tidak elok menurut saya. Artinya ada forum tertentu yang akan mengubah koalisi ini. Dan saudara Sekjen harus menyampaikan seperti itu, karena beliau adalah siapa, lampang partai, simbol partai. Nanti kalau kita sudah sah untuk mengatakan kita sudah berijab kabul yang lain, dengan kepentingan yang lainnya, itu artinya beliau pasti akan bicara dengan cara yang lain juga. Kapan itu waktunya Pak? Saya kira setelah mu keras ini. Pak Swaso, terima kasih banyak sudah bersama kami di interview. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!